Resmi token kontrak dengan Haritanu di RCTI Paula Verhoeven langsung petik hadiah dari bos besar. Selain itu aktor Baim Wong memperlihatkan pertemuannya dengan Paula Verhoeven. Keduanya bertemu di sekolah anak. Lewat instastory-nya, Baim Wong memperlihatkan momen mengantarkan anak ke sekolah. Saat tiba di lokasi, terlihat sosok Paula Verhoeven. Kala itu, Baim Wong memakai kaos hitam dengan celana loreng. Sementara, Paul Verhoeven mengenakan gamis warna coklat senada dengan hijab yang dipakai. Rupanya, mereka memantau anak di sekolah dari pintu gerbang. Sayangnya, Paula Verhoeven terlihat jaga jarak dengan Baim Wong. Sikapnya tampak dingin ketika diajak berbincang oleh Baim Wong. Paula anak kita digituin, lucu tuh rambutnya, ya celetuk Baim Wong. Namun, Paula Verhoeven memilih tak banyak berbicara. Dia memilih memusatkan pandangan ke anaknya yang tengah bersekolah. Momen ini dibagikan ulang akun TikTok Niken Underskor Wijaya. Di kolom komentar, tak sedikit yang menyoroti sikap Paula yang dingin pada Baim. Melihat itu, isu Baim dan Paula bakal rujuk pun kian terjawab. Padahal sudah menyebarkan ai Paula Verhoeven yang belum terbukti kebenarannya. Baim Wong disorot. Penyebabnya, motif Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven kini menuai sorotan. Bahkan, psikolog Lita Gading curiga adanya prank dari gugatan perceraian yang dilayangkan Baim Wong kepada Paula Verhoeven. Apalagi dengan munculnya isu rujuk setelah Baim Wong menggugat cerai sang istri. Hal inilah yang membuat Lita Gading menilai Baim Wong membuat prank yang kebablasan. Benarkah? Dikutip dari akun TikToknya Lita Gading mengungkapnya pandangannya mengenai perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Sebagai psikolog, Lita Gading menilai Baim Wong terkesan ingin mendulang simpati publik lewat kabar perceraiannya. Namun, Baim Wong gagal menarik simpati publik karena banyak yang berpihak pada Paula Verhoeven. Analisa saya, mungkin masalah ini di up ke media ada perseteruan rumah tangganya akan mendapat dukungan dari publik. Ternyata sebaliknya, hampir semua netizen berpihak kepada Paula, eh jelas Lita Gading. Hal inilah yang kemudian membuat Baim Wong pun diisukan mau mengajak Paula Verhoeven rujuk. Melihat ini, Lita Gading mengecam Baim Wong. Ia menyebut Baim Wong terkesan bermain-main soal nasib rumah tangganya hingga sindir prank yang kebablasan. Ceritanya mau bikin prank, tapi kebablasan. Kan memang kerjaannya dia bikin prank. Namun, jangan sampai perkawinan dijadikan prank karena perkawinan itu sakral, ya tegas Lita Gading. Lita Gading juga meminta Paula Verhoeven untuk menolak ajakan rujuk. Penyebabnya, Lita memilai rumah tangga dengan Baim Wong tidak menyehatkan. Jangan mengatasnamai anak karena dalam kondisi seperti ini, apalagi sudah melukai hati seorang perempuan dan tidak menghargai dirinya. Maka kita harus berpikir ini hubungan sudah sangat toksik. Jadi buat apa? Jelas Lita Gading. Selain itu, Terima kasih telah menonton!